Skor 1-0 untuk keunggulan Liverpool, bertahan hingga turun minum Di bapak kedua, Liverpool semakin mendekte jalannya laga Meski sulit meruntuhkan tembok pertahanan Palace Gol kedua yang dinantikan akhirnya datang di menit 7-8 Menyambut umpan Fandik, Muhammad Salah sukses menggandakan keunggulan Tuan Rumah menjadi 2-0 Satu menit, jelang berakhirnya waktu normal pertandingan Nabi Keita mengunci kemenangan Liverpool menjadi 3-0 Dengan tambahan 3 poin, Liverpool yang mengantongi 13 poin dari 5 pertandingan saat ini berada di puncak klasmen sementara Liga Premier Langwitz Sedangkan, Crystal Palace yang baru mengoleksi 5 poin dari 5 pertandingan bertahan di posisi ke-13 Arsenal menang lagi Sedangkan, Manchester City berbagi imbang 0-0 di kandangnya sendiri Hasil Liga Inggris hari ini Arsenal kembali mengunci kemenangan di ajang Premier Langwitz menghadapi Burnley di Trunmore Arsenal sukses memenangkan duel dengan skor tipis dengan Tuan Rumah Arsenal menang lewat aksi Martin Odegra Sepakan bebas spektakulernya berhasil menjebol gawang Bunle pada menit ke-30 Setelah gol ini, Arsenal mencoba bermain lebih terbuka Namun mereka sulit menambah gol Bunle juga tak mau kalah Mereka memberikan perlawanan berarti kepada Arsenal Hanya saja, gol sepakan bebas Odegra jadi satu-satunya di laga ini Arsenal menang skor 1-0 Sementara itu, di pertandingan lain Manchester City ditahan imbang Southampton bermain di kandangnya sendiri Manchester City justru kesulitan menembus pertahanan Southampton Mereka dibuat frustasi dengan lini pertahanan Desain yang begitu kokoh Sampai akhir laga Manchester City tak mampu cetak gol Hanya puas membawa pulang satu poin saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!